yo selamat datang kembali di channel saya kelas invest tadi banyak yang tanya menaik Bang gimana nih Cardano ini event tapi kok belum naik Bang apa nih project-project Cardano nih kayaknya bakal katanya bakal naik ke $2 baru Bang katanya ini katanya mau lu gimana nih caranya trek profit apa nih Bang gimana nih takutnya angkut ya so Coba kita mereka satu-satu ya beberapa event Cardano sama nanti mungkin ada teknik analisnya sama Cardano kalau di sini saya lihat eh Cardano ada news tentang bahwa Boskinson mengorekan roadmap untuk infrastruktur dan desentralisasi pemerintahan government desentralisasi simpulannya sini setelah mengumpulkan di sama dengan nol di equal zero UG fokus untuk desentralisasi Cardano infrastruktur yang dimulai di sekitar kuartal tiga dan pengenalan peer-to-peer yang memberikan Cardano keunggulan di atas Bitcoin dan ethereum menurut Charles Hopkinson alias CEO dari Cardano sebuah sendiri kalau John Hopkinson investor dari Cardano CEO Cardano mengatakan bahwa dia akan membuat buat desentralisasi untuk bisa posisinya di atas Bitcoin sama ethereum dan itu perkiraan di di kuartal tiga ya ini tuh bisa juga bikin kali bisa lebih cepat dan CEO Cardano Skinson menjelaskan bahwa ada pencapaian terhadap komitas Cardano terus bagaimanapun juga dia juga akan meningkatkan instruktur Cardano untuk menjadi full desentralisasi terus kalau saya baca but by all means it's what this big one this means no more training wheels no more file there is no group people watching that is the whole network is completely in the hands on stakeful operation and they have proven that they can better job than BFT no this menarik lalu Apakah Cardano lebih desentralisasi daripada ethereum atau Bitcoin menyorotlah kembali tanggal perayaan kemarin Cardano Skinson mengatakan ada satu bijakan besar nanti yaitu peer-to-peer ada integrasi oleh sebab itu karena karena membuat apa ya peningkatan sumber daya simulasi dan tes untuk komponen ada sindu ada yaitu sendiri dan targetnya itu sekitar kuartal senat di tahun ini next quarter of the year part of next quarter of the year quarter selanjutnya di tahun ini intinya adalah desentralisasi desentralisasi dan akan berkembang kepada desentralisasi government desentralisasi itu mengurangkan tujuannya Cardano setelah adanya desentralisasi desentralisasi infektudur ialah membuat desentralisasi government intinya dia ingin membuat sebuah operating system financial operating system jadi keuangan yang terjadi desentralisasi di suatu negara jadi negara itu bisa berkembang dengan sistem yang dibuat Cardano baru tentang keuangan itu sendiri jadi dia ingin meningkat apa membuat sebuah sistem keuangan sendiri sistem keuangan baru untuk negara-negara berkembang mungkin dan untuk bisa menyaingi ethereum atau Bitcoin nanti di masa depan lalu ada juga berita tentang Canadian Grab blockchain yang mengumumkan perusahaan untuk membelian Cardano sebanyak 300.000 dollar berarti ini ada akumulasi atau investasi dari Canadian Grab blockchain untuk membeli ada dia sudah membeli ada ini kesimpulannya Grab blockchain membeli 300.000 dollar in Cardano the company plans to continue to make order their coins per case to diversify its crypto portfolio jadi perusahaan ini karena dia Grab blockchain itu akan melanjutkan untuk membeli altcoin altcoin yang lainnya lain ada untuk tujuan untuk diversifikasi kursus2 crypto portfolio jadi apa perusahaan ini akan mempunyai banyak altcoin jadi dia nggak beli ada aja untuk berjaya bisa diversifikasi portfolio mungkin dia untuk mengurangi ini aja ya Pak resiko dalam investasi dalam presidenya Grab blockchain mengkondumasi dia sudah membeli 300.000 US dollar Cardano transaksi telah selesai di 29 Maret tahun ini yuk urenyer ya perusahaan ini berasal dari Kanada juga terus dia juga dalam blockchain develop company tentang data grafik analisis dan konsultan penan konsultan nice the blockchain CEO pola per voice X time of what the fans the planet for the present second token process the competition for the mode the company plans to make up the capital operation in altcoin diversifikasi and group it's crypto pola perusahaan jadi CEO blockchain oleh perusahaan mengatakan dia akan membeli beberapa altcoin dan mendiversifikasinya di lain coin supaya dia bisa mengembangkan kapitalisasi koinnya dan meningkatkan pertumbuhan harga toko portofolionya langkah-langkah yang bagus ya Jadi kenapa dia memilih Cardano kenapa perusahaan ini grab block ini memilih membeli cardanus banyak itu ya merujuk berada cardanus melihat ini beberapa cardanus project yang projectnya Cardano yaitu apa namanya mencatat bahwa number of support terjadi for apa orang yang mendukung cardanus orang yang berarti kepada cardanus itu meningkat gitu sejak currently cardanus stronger following ini jadi sejak pendiriannya Cardano itu banyak peningkatan followernya di dunia crypto community dibandingkan mungkin itu yang lainnya itu mungkin jadi suatu penimbangannya dia selanjutnya company ini empat sedekati version intrusive Google era with the smart contract ability Oh dia menilai bahwa cardanus kecepatannya itu akan membuat Google era dan mungkin perkembangannya menjadi NFT ya menjadi tetapkan itu mungkin yang dilihat oleh perusahaan ini terus selanjutnya mungkin ada ada ini ada perusahaan lainnya ternyata perusahaan investasi namanya FD7 Ventures perusahaan investasi result 750 miliar juta dollar in Bitcoin to buy ada itu Oh jadi dia itu menjual 750 juta dollar Bitcoin untuk membeli ada dan Wow berarti dia ini berarti ada yang memborong ada juga ini perusahaan ini berarti semoga nanti akan roketnya pasti ya di kita jelasin lagi next Oh ya ini ada berita Oh game finesse to launch first launchpad ini ada Okam finesse akan ini ini next eventnya tahun 10 tanggal 10 April ya mungkin ini ada join sama Cardano Oke finesse akan meluncurkan losspadnya bersama Cardano ya setidaknya di 10 April atau lebih cepat dan akan menghasilkan posisi token Oh jadi Oke finesse akan meluncurkan posisi lokanya dengan Cardano project yang bagus terus kita akan menuju ke poin Marker Cal untuk melihat beberapa event Cardano ini ada dua event yang sangat dekatnya masih hanya sekitar Mei dan Juni mungkin bulan depan dan dua bulan lagi Juni eventnya adalah Hoskinson claimed that the net worth land would launch at the end of April or in early mayo CEO Cardano bilang testnet akan diluncurkan setidaknya itu hape kalau enggak ya awal Mei lah jadi ini sekitar 31 Mei atau juga lebih cepat juga bisa lalu ini ada 30 Juni atau mungkin lebih cepat new web new network support ada sobat baru untuk pijen dan katana dan tetanetok ini mungkin bisa jadi pertimbangan semoga di bulan Mei Juni juga akan roket tajam lagi ya teman-teman peluncurannya di sini mungkin ini mungkin pasti ikonnya ya lalu sini dia akan turun thread sideways yang nge-pump ya nah sini setelah satu bulan nge-pump sini ada kayaknya ada hangingman cuma aja kok enggak menutupi baru bodi sebelumnya jadi kemungkinan masih belum reversal kebawah tapi disini juga muncul hijau ya ini belum tapi belum bisa kita baca coba kita ke Minggu nah sini Minggu coba kita coba kita pakai Oh ini standart-standart dapat resistance ini terus-terusan lagi 61,8 biasanya dia menurutkan support pantu 61,8 ini biasanya support golden namanya kemungkinan dia akan menguji di 1,4 lah coba kita ke hari oke oke nah ini kan dia masih membuatnya double top memantul disini masih sideways disini 38,2 kalau kita menguji lagi di nol sini ya coba kita nah kalau gini kayaknya dia membentuk kayaknya kayaknya ini membentuk pattern ya pattern bellingwage atau apa itu satunya tuh pattern satunya ya tapi ini kayaknya belum bentuk kemungkinan kalau nah ini kalau misalnya kalau misalnya di breakout red kalau ini misalnya kalau ini breakout red-red-red di tes di sini terus kemungkinan menuju kedua kemungkinan pertama kalau ke keduanya karena ini belum kebentuk kalau dia udah breakout berarti kemungkinan dia akan menuju ke 2,2 jadi kalau saya kritik sisi dengan event-event yang sebelumnya kemungkinan bisa breakout red dan bisa ini itu di level 2,2 dollar lah kira-kira seperti itu semoga terpujil ya teman-teman gimana nih kalau misalnya saya di open sini nggak apa-apa nanti kita tunggu aja breakout misalnya kalau misalnya loss ya eh misalnya kalau sudah loss turun sini ya saya cut loss aja tapi kalau misalnya mau hold ya nggak apa-apa kalau ini disini ambil lagi oleh sini adalah 61,8 adalah golden momennya pasti dia mantul sini ini bisa nyarap lagi sini tapi kalau saya sih volt aja tunggu aja ini juga bagus kok volt aja tuh laga harganya juga masih sekitar 1,2 berapa 1,2 berapa sekarang masih di 1,1 dollar masih murah lah punya baik untuk kompilasi oke sekian teman-teman tunggu komennya ya jangan lupa komen ngapain mau dianalisa lagi komen like subscribe jangan lupa nantikan video video yang lain analisanya dan usahakan analisa juga dibantu analisa yang lain ya keputusan investasi ada di tangan kamu semua dan do yourself gambar on oke see you thanks selamat menikmati